Hai sebanyak ratusan orang imigran etnis rohingya terdampar di Aceh dan kondisi mereka sangat memprihatinkan baru-baru ini beredar video yang memperlihatkan sebuah kapal yang terdampar di Aceh dan diketahui kapal tersebut milik etnis rohingya dari Myanmar diperkirakan sekitar 20 orang etnis rohingya dilaporkan meninggal dunia dan disemayamkan di laut setelah terkatung-katung sekitar 40 hari kini perahu yang membawa ratusan muslim rohingya tersebut terdampar di Kabupaten Pidi Aceh Senin tanggal 26 Desember tahun 2022 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat informasi dihimpun KB Awan Senin tanggal 26 Desember tahun 2022 malam dari Panglima Laot Lok Blang Raya Ujong Pai Muara 3 Kabupaten Pidi Agusti anda Ibrahim berdasarkan keterangan seorang warga rohingya sejak 40 hari dalam pelayaran setidaknya ada 20 orang meninggal dan disemayamkan di laut kebanyakan dari mereka meninggal karena kelaparan dehidrasi kemudian sakit dan meninggal dunia selamat menikmati selamat menikmati Each темang yang lain dua Terima kasih.